Repsol Honda memberikan kabar positif terkait pemulihan cedera pebalap andalannya, Mark Marquez. Mark Marquez sebelumnya mengalami cedera patah tulang humerus pada balapan perdana musim 2020, motor GP Spanyol pada akhir Juli. Pebalap berjuluk The Baby Alien itu langsung menjalani operasi pemasangan pelatuk dan kembali membalap lima hari setelahnya. Keputusan itu berbuah petaka bagi Marquez. Pelatitatium di tulangnya patah dan dia harus kembali ke meja operasi, dua minggu kemudian. Operasi terakhir dilangsungkan pada Desember 2020, kali ini tim dokter melakukan prosedur pemindahan tulang. Praktis, memberikan operasi tersebut membuat The Baby Alien absen selama nyaris satu musim penuh. Beruntung, kerusakan yang terjadi pada kendaraan asal Spanyol kini dapat pulih. Dalam keterangan resmi yang dirilis tim Honda pada Jumat, tanggal 12 Februari 2021, tim dokter puas dengan penelitian pada tulang lengan Marquez, tim jawan lebih lanjut tentang Mark Marquez di Rumah Sakit Ruber Internasional, 10 minggu setelah operasi untuk pseudoartrosis yang terinfeksi pada humerus kanan, telah mengonfirmasi situasi klinis yang menguntungkan, bunyi pernyataan Honda. Tim medis yang dipimpin oleh Dr. Samuel Antuna dan Ignacio Roger de Ona, dan termasuk Dr. Juan de Miguel Aitor Ibarzabal dan Andrea Garcia Villanueva, penilaian tanda-tanda radiografi dari tulang dan puas dengan kemajuannya. Mulai sekarang, dan selama beberapa minggu ke depan, Marquez akan berkembang dengan mantap dalam proses pemulihan fungsional lengan yang dioperasi. Marquez kini berpacu dengan waktu untuk bisa benar-benar pulih sebelum musim motor GP 2021 dimulai, Rangkaian motor GP 2021 dimulai dengan tes pramusim di sirkuit Losai, Qatar pada 6-11 Maret mendatang. Sementara, balapan seri pertama, yakni motor GP Qatar, yang berlangsung pada 28 Maret 2021.